Oke halo semua, baru lagi di Razorable Channel dan di video kali ini Gue pengen ngawali dengan sedikit bercerita ya, jadi kemarin itu Gue baru aja melajari salah satu gerakan atau bisa dibilang teknik ya Yang paling susah di Genshin Impact Nah, apa hubungannya sama LS dan kenapa gue disini nunjukin LS Trik ini tuh di Genshin tuh terkenal cukup susah Dan banyak banget orang yang melajarin karena memang dia tuh ngasih apa ya Bikin damage yang kita hasilin tuh naik pesat terus juga gerakannya itu kewarian parah Itu kan yang kita cari di LS ya kalau kita belajar kombo tuh Yang pertama kita tuh bisa dapet apa ya, keren gitu kan Ngelakuin swap kombo Terus kalau kena kombo itu biasanya ngasilin damage yang sakit karena lawan kena serang terus-terusan ya Nah, ya kurang lebih sama lah kayak apa yang pengen gue dapet di Genshin Dan kenapa alasan gue pengen melajarin trik itu ya Jadi triknya itu namanya Dragon Strike Buat yang belum pernah tau atau buat yang bukan player Genshin Nah, buat kita yang player LS Sesusah apa sih Dragon Strike itu? Kalau menurut gue memang intinya sih semua hal itu di game ya Kalau trik atau manfaatin glitch itu tergantung Problemnya adalah timing kan ya Nah, sesusah apa buat player LS yang kita tuh sebenernya kalau main LS mah semuanya itu faktor timing gitu loh Gue bakal coba kasih gambaran dulu Ini buat player Genshin yang belum pernah tau LS Jadi di LS itu gameplaynya kurang lebih kayak gini Kita tuh pakai banyak hero Mirip di Genshin kan Jadi bukan Genshin doang yang Gameplaynya itu bisa pakai banyak hero dan mengkombinasikan elemen ya Atau mengkombinasikan karakter Nah, kalau kalian lihat disini LS itu udah dari zaman dulu Kita tuh bisa pakai banyak hero dan gak terbatas cuma 4 ya Ngerinya LS tuh disitu ketika kita udah nguasain banyak hero kayak gini Kombo yang bisa kita lakuin tuh hampir tak terbatas ya Atau kita tuh bisa infinity combo nge sih Eh, salah Ya, intinya itu sih Gue cuma pengen ngasih gambaran dulu buat player Genshin Dan nanti pas untuk gameplay Genshin nya buat player LS biar paham juga Siapa tau jadi tertarik main Genshin kan ya Oke, kita udah di Genshin Impact ini Dan langsung aja gue pengen review karakternya Terus ngebandingin sama kalau karakter ini ngelakuin Dragon Strike itu Tingkat kekarenannya seberapa buat kalian yang player LS ya Terus juga buat kalian yang belum pernah nonton video gue dulu Cobain combo Bones di Genshin Impact Itu juga rekomen parah Karena disitu gue ngasih gambaran Kombo itu beneran ada di Genshin Impact Dan kenapa gue selalu suka atau mirip-miripin Genshin Impact sama LS ya Dan langsung aja guys Untuk karakternya sendiri tuh normal attacknya kayak gini ya Ya, gitulah Terus skill A nya 1, 2, 3 Bisa dipakai 3 kali Keren banget ya Emang karakter dasarnya sih gerakannya keren sih Nah, kalau Dragon Strike itu yang kayak gimana? Yang kayak gini guys Boom! Nah, Dragon Strike itu bikin kita bisa lompat Terus ngelakuin yang namanya gerakan plunging attack ya Plunging attack itu harusnya Aslinya itu harus dari ketinggian gini pak Kalau kalian sekedar lompat kayak gini Gak bakal bisa Tapi dengan trik yang namanya Dragon Strike kita tuh bisa nge-spam plunging attack terus-terusan ya Dan ngasilin damage yang lebih sakit daripada normal attack dan skill A kita doang Makanya ini tuh wajib banget buat dipelajarin Disini gue gak bisa ngasih liatin tombol apa aja yang gue pencet Nanti lebih gue bahas mendetail Lewat lisan aja Karena gue gak nginstall buat yang Nunjukin gerakan atau Nunjukin mouse Intinya kurang lebih Dragon Strike itu adalah Manfaatin lompat Tapi sambil ngedash ya Di Genshin Impact itu bisa ngedash ya Nah, pake energy Kalau kalian mencet dash sambil lompat itu jadinya kayak gini Jauh Tapi kalau kalian lompat biasa itu kayak gini pendek Nah Aduh mati gue Bentar nge-heal dulu ya Daripada dead Kita tuh manfaatin dash sambil lompat Terus timingnya ya Ini masalah timing yang paling penting Kita tuh ngelakuin dash lompatnya itu Pas normal attack kita connect ke lawannya Jadi kalau kalian lihat disini Normal attack tuh Bakal ada nah cahaya atau ledakan gitu ya Kalau kalian bisa nge-passin Pas sebelum normal attack itu connect Atau pas banget pas connect sih harusnya Terus kalian pencet dash sambil lompat Jadi normal attack dash lompat itu bisa tinggi banget ya Asalkan normal attack kalian nge-hit ke lawan Harus kena lawan gitu Intinya sesimpel itu ya Jadi timingnya cuma di normal attack Terus langsung dash lompat Itu udah bakal tinggi banget ya Setelahnya kalau mau ngelakuin plunging attack Tinggal pencet D pas di udara Itu otomatis ngelakuin plunging attack kayak gini Sesederhana itu Nah kalau buat player LS Tentunya pasti itu kesannya sederhana Buanget ya Tapi memang faktornya yang bikin susah itu timing aja ya Nah mungkin buat player Genshin memang gak terlalu terbiasa Buat ngedapetin timing Karena ini mah mekanik yang gak ada di karakter lain sih Kalau main biasa mah gak perlu Ada timing-timingan Bahkan kita bisa swap di setiap gerakan yang kita mau ya Kayak misalkan gini Tuh tiba-tiba langsung swap tuh bisa gitu loh Asal kita sepem aja gitu Nah kalau di LS kan kita mau swap karakter aja Kita tuh gak boleh ngasal ya Harus pas banget karakternya udah gak ngelakuin apa-apa Kita baru bisa swap ya Tapi kalau disini lebih bebas Nah jadi kurang lebih kan Dragon Strike kayak gitu ya Nah oke Kalau kalian udah mungkin Faham ya Apa yang gue maksud tadi Masalah dash plus lompat ini Plus cara pakenya itu kapan Yang kalian butuhin selanjutnya adalah Karakter Diona Atau Resonance Anemo ya Karena di Diona ini Dia punya talent yang Bisa ngebuff attack atau speed ya Ngebuff move speed ya Yang dibutuhin tuh move speed Supaya karakter kita itu bisa lompatnya tinggi Itu move speednya harus ditingkatin ya Dengan pake skill E dari Diona Kita dapet move speed 10% Atau kita pake Resonance Anemo ya Kalo kita pake Resonance Anemo Itu kita juga dapet buff move speed Jadi kalian bisa pilih aja Mau bikin party double Anemo Atau pake party yang ada Diona nya ya Karena itu bakal ngebantu banget Kalian ngelakuin Dragon Strike ini guys ya Emang yang paling rekomen sih Harusnya pake Diona ya Karena Diona lebih versatile Dia healer dan kita bisa isi sisa tim kita tuh apa Bebas Intinya sih itu doang ya Atau bisa dibilang rahasia dari Dragon Strike itu Ya cuman itu Kita butuh double Anemo atau Diona Gimana menurut kalian buat yang player LS Sekeren apa Dragon Strike Kalo ya gua bisa tekankan sih ya Dragon Strike ini bermanfaat banget Karena ngasilin damage Namanya game RPG yang dikejar itu tentunya damage Selain dapet damage dapet keren gua rasa udah Ya udah top lah untuk Dragon Strike ini ya Boom Boom Ya gitu doang sih Gua harap bisa cukup membantu buat kalian player Genshin Atau player LS Ngedapetin gambaran untuk Dragon Strike Karena ini terkenal cukup susah ya Atau kalian mungkin jadi tertarik buat nyobain Genshin Cuman pengen ngelakuin Dragon Strike Karena memang gak cuman karakter di look doang ya Spesifik harus karakter Claymore sih Karakter Claymore apapun tuh bakal bisa ngelakuin trik ini ya